Tadi Alhamdulillah tadi kita melaksanakan update masing-masing, saya ceritakan perkembangan yang saya alami diskusi dengan tokoh-tokoh partai politik lainnya. Beliau juga demikian, kita tukar pandangan, kita terus dalam komitmen kita masing-masing, kesempatan kita masing-masing. Jadi kita akan dengan seliti, dengan tenang, dan dengan seksama kita akan lakukan komunikasi politik dengan semua pihak. Itu tugas kita. Saya kira itu. Silahkan Gus. Kita menyambut baik semua partai-partai untuk bisa bersama-sama menjadi bagian dari upaya kita karena koalisi besar semakin banyak semakin bagus. Tinggal kita ingin memastikan kesungguhan dan kebersamaan itu. Berarti dari Gus Imin sendiri setuju dengan wacana koalisi besar antara... Oh, semua nambah pasukan, nambah kekuatan lebih baik. Bagaimana dengan cawapres-cawapres? Itu nanti di ujung kita bahas. Kalau misalnya cawapres dari Pak Prabowo dan Pak Pandu... Sampai hari ini enggak ada misal-misal. Yang penting proses saja berlangsung, toh pendaftaran masih lama. Tapi sudah ada pembahasan mengenai pengarah ke arah situ dulu? Rahasia, rahasia. Kira-kira habis lebaran bisa, Kak, lama? Ya, muka-muka. Ya, sudah lama beliau tidak mengatakan mau pindah. Mungkin kalian saja yang ngarang. Tapi kita, sekali lagi saya bercerita-cerita tadi. Demokrasi kita adalah demokrasi yang nyata. Partai kita juga partai terbuka. Setiap orang boleh masuk. Asal memenuhi istilahnya persyaratan partai. Dan setiap orang juga boleh pindah partai. Enggak ada masalah. Pak Prabowo terkait dengan komunikasi politik dengan PDIP dan juga koalisi perubahan persatuan, gimana, Pak? Kita selalu terbuka. Ya, kalau memang ada... Dan saya juga kemarin, waktu ulang tahun Angkatan Udara, saya juga sempat ngobrol sebentar dengan Mbak Puan. Beliau katakan, mungkin sebentar lagi kita akan diatur untuk komunikasi politik. Saya kira semua pihak terbuka untuk komunikasi politik. Tapi itu ini tidak terpindah japan dulu pada DPDP atau sebaliknya? Terpindah japan dari KKIR untuk PDIP, Pak? Saya baru cerita, kemarin hari Minggu, di acaranya ulang tahun Angkatan Udara, saya sempat bicara sama Mbak Puan. Terima kasih. Loh, beliau baru ajak kita mau ketemu kok. Saya Ihsan Sitorus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.